Intro Sejarah mencatat kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada masa lampau dikarenakan perburuan rempah-rempah sebagai komoditi umpulan perdagangan pada masa itu. Salah satunya adalah tanaman pala atau dikenal dengan istilah nut web. Tumbuhan dengan nama latin mistica fragrant ini tumbuh subur dan liat di hampir seluruh wilayah dataran Kepulauan Halmahera, Maluku, dan tak terkecuali Ambon. Karena tanaman pala pada waktu itu menjadi primaduna yang selalu diguru bangsa Eropa sebagai komoditi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Pohon pala mulai berbuah pada umur 7 tahun dan akan terus meningkat hingga berumur 25 tahun. Masyarakat Ambon memiliki tradisi memanen buah pala 3 kali dalam 1 tahun. Biasanya panen raya terjadi di pertengahan bulan Juli sampai Agustin. Tanaman pala biasa dipanen oleh petani ketika buah pala sudah terbelah menjadi dua bagian atau ketika biji sudah matang. Buah pala yang matang di pohon akan nampak bagian puli dan biji. Secara umum, hanya biji dan puli buah pala yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Biji dan puli pala diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi minyak kastiri sebagai bahan dasar parfum atau pengawet makanan. Biji pala mengandungnya aksiri di mana senyawa tersebut berguna dan bermanfaat bagi tubuh. Hanya daging dari buah pala yang sudah tua sajalah yang mereka manfaatkan sebagai salah satu bahan masakan tradisional. Pembeli olah, buah pala harus dipotong karena banyak mengandung getah. Buah pala memiliki daging buah yang bertekstur kebal dan sedikit kenyak. Karena itu harus diiris tipis sekitar setengah sentimeter. Daging buah pala seringkali hanya diolah menjadi olahan manisan buah pala. Namun ibu-ibu di desa Morella, Kecamatan Maluku Tengah justru mengolahnya menjadi bahan masakan. Biasanya, masyarakat banda mengolah pala dengan campuran sayur dan juga ikan. Atau biasa dikenal dengan nama ikan kuah pala banda. Namun kali ini sedikit berbeda. Aku membantu ibu Umi menyiapkan masakan sayur tumis pala. Untuk masakan tumis pala, ibu Umi memadukan sayur kangkung dengan pepaya muda dan juga ikan teri sebagai campuran masakan. Bagi masyarakat Kepulauan Maluku, ikan kecil ini dikenal dengan istilah puri atau ikan teri basah. Sebagai tahap awal, bubuk utama yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai yang telah dihaluskan ditumis di atas api kecil sehingga harum. Barulah ikan puri dimasukkan ke dalam wajar. Selanjutnya, daging pala yang sudah diiris tipis dicampur bersama sayuran lainnya seperti kangkung dan juga bunga pepaya. Tidak lupa, sedikit kecap dan juga saus sambal sebagai penambah rasa, kemudian dimasak hingga matang. Tanaman pala, dari dulu hanya dimanfaatkan kuit ari atau kuli dan bijinya saja. Untuk diekspor ke luar negeri. Namun buah pala yang aku petik bersama bapak syukur di kebun tadi, rupanya akan diolah menjadi bahan dasar minuman yang biasa dikenal dengan nama jus pala morela. Sebenarnya, proses pembuatan jus pala ini memiliki tahapan yang hampir sama dengan pembuatan sirup pala. Buah pala yang telah dikepas dan dicampur bersih, kemudian digiling dengan mesin agar mudah saat mengambil sarinya nanti. Setelah digiling halus, parutan buah pala dicampur dengan air matang, kemudian diperas hingga keluar ekstrak sari buahnya. Dalam 1 kg daging buah pala, biasanya akan menghasilkan sekitar 3 liter air perasan. Air perasan atau sari buah pala kemudian direbus bersama gula cair selama 1 jam hingga mendidih. Perbedaan jus pala terletak pada penggunaan air masak yang lebih banyak dibandingkan dengan olahan sirup pala untuk mengurangi tingkat keasaman. Selain jumlah pala yang digunakan, juga lebih sedikit agar tidak terlalu manik, karena jus pala merupakan produk yang biasa diminum langsung tanpa harus ditambahkan air lagi. Sudah sekitar 7 tahun, Koperasi Uni Desa Tomasiwa mengolah daging dari buah pala menjadi olahan minuman yang sudah dikenal oleh masyarakat Ambo. Dalam 2 minggu, mereka mampu memproduksi sekitar 20 ribu botol, besi sekitar 290 liter jus pala, dari 400 kg daging buah pala yang didapat dari kebun pertanian di desa mereka. Karakter yang khas dari aroma buah pala, seolah menjadi cita rasa tersendiri dalam masakan tumis sayur pala. Rasa asam buah pala berpadu dengan sedapnya bumbu dan kuriknya ikan puri semakin menggugah selera. Selain itu, biji, kuli, serta daging buah pala sangat baik untuk sistem imun atau kegebalan tubuh bila dikonsumsi secara langsung maupun dalam bentuk olahan. Dengan menggonsumsi buah pala, sistem peredaran darah akan semakin lancar serta membantu sistem pencernaan. Sehingga membantu mengatasi penyakit seperti diare, herpes, krematik, pencuminya, serta peradangan lainnya di dalam tubuh. Tak heran jika buah pala sejari dulu menjadi perburuan bangsa Eropa karena kasiatnya. Terima kasih telah menonton!